Aksi pencurian helm di halaman toko aksesori ponsel di kawasan Cibubur terekam kamera pengawas saat beraksi tersangka membawa seorang anak kecil. Sementara di Cieracas, aksi seorang pria yang mencuri lima tabung gas sekaligus terekam kamera pengawas. Seorang pria datang menggunakan motor sambil membonceng anak kecil di sebuah halaman toko aksesori ponsel di jalan radar Auri Cibubur, Cieracas, Jakarta Timur, Senin sore. Ia terlihat memantau situasi sekitar. Kemudian ia perlahan-lahan mendekati motor korban dan menggasak helm yang diletakkan di atas jok motor. Tersangka melahirkan diri tanpa disadari korban yang saat itu tengah membeli aksesori ponsel. Aksi tersangka berlangsung hanya dalam waktu lima menit. Akibat pencurian ini, warga setempat menjadi resah lantaran maraknya aksi pencurian di wilayah mereka. CCTV merekam tersangka yang datang menggunakan motor ke jalan Praji, Cieracas, Jakarta Timur, Senin siang. Tersangka lalu turun dan masuk ke dalam warung. Tak lama kemudian, tersangka menggasak lima buah tabung gas ukuran 3 kg secara bertahap dan membawanya kabur. Saat menyusun tabung gas di motor, tabung gas sempat terjatuh ke jalan. Namun tersangka berhasil mengambilnya tanpa diketahui warga. Korban mengatakan saat kejadian kondisi sedang sepi. Dia baru menyadari tabung gas miliknya hilang saat tengah beristirahat. Tim Liputan, CNN Indonesia Polisi menangkap tiga tersangka pelaku penyerangan yang menggunakan senjata tajam terhadap seorang pria yang terkam CCTV di kota Makassar. Sementara itu, aksi vandalisme yang merusak keindahan fasilitas umum terjadi di Purwakarta. Aksi pelaku saat melakukan vandalisme di jalan raya terekam CCTV. Setelah menjadi buron selama tiga bulan, tiga tersangka penyerangan dengan senjata tajam di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan di bekuk petugas unit Jatan Ras Polres Tabes Makassar. Peristiwa penyerangan dengan parang itu terjadi sekitar Februari 2023 lalu. Tersangka melukai korban di bagian tangan dan terus menyerang walau korban sudah terjatuh. Kasat reskrim Polres Tabes Makassar AKB Periduan Hutagaul yang dikonfirmasi pada Senin sore mengatakan ketiga tersangka dibekuk pada Sabtu Dinihari. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan aksinya untuk balas dendam kepada korban. Saat penangkapan, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara karena beberapa tersangka berusaha kabur sebelum akhirnya tertangkap. Selain itu, polisi menyita beberapa barang bukti berupa motor dan pisau yang digunakan untuk menebas korban. CCTV milik Diskom Info Kabupaten Purwakarta merekam aksi vandalisme yang terjadi di Jalan Pramuka, kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Para pelaku beraksi pada malam hari mencorat-coret jalan dengan menggunakan cat semprot. Para pelaku kemudian langsung kabur usai menjalankan aksinya. Selain di jalan, vandalisme juga ditemukan di tembok rumah warga dan sejumlah kios milik warga. Tembok pagar milik SMP Negeri 4 Purwakarta juga ikut menjadi sasaran. Maraknya aksi vandalisme membuat Pemkap Purwakarta meningkatkan pengawasan dengan peningkatan patroli oleh Satpol PP. Namun hingga kini pelaku vandalisme yang terekam CCTV belum teridentifikasi.